Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala'ali wasubhi ajmai amabadu Yang saya hormati Kepala Desa Kerajinan, Bapak Supriyono Yang saya hormati Bapak dan Ibu Liman Juri Yang saya hormati segenap tim pengisian perangkat Desa Kerajinan yang saya banggakan Serta teman-teman dan rekan-rekan sesama cawan belakang desa yang saya banggakan buang Pertama, maka kita panjirkan dan puji syukur Pancirkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang telah melibatkan rahmat serta hidayah kepada kita semua Sehingga kita bisa berkumpul di Bapak Desa Kerajinan ini dalam keadaan sehat Tanpa halangan suatu apapun Pada tempatan kali ini, saya tidak akan membahas tentang datang Undang-undang atau perlu yang mengusirkan kepala Karena kita sudah capek Sudah penenang dengan belajar bahan-bahan yang bisa-bisa untuk tes perangkat desa ini Oleh karena itu, kita akan membahas apa yang bisa kita rasakan Dan apa yang bisa kita lihat secara kesempatan Teman kali ini yaitu pemanfaatan teknologi informasi Dan optimalisasi bayaran publik dan potensi desa Kenapa tabung ini perlu dibahas? Karena sebenarnya desa kerajinan menyipar banyak sekali potensi untuk menjadi pelopor Desa kerajinan Pelopor desa modern yang mengimplementasikan teknologi informasi untuk perangkat publiknya Apa saja potensi yang dimiliki Tentu saja sepertinya manusianya Rata-rata anak-anak dari desa kerajinan ini Mengenang pendidikan minimal sekolah mengenang akas atau SMA Tidak sedikit pula yang dilanjutkan hingga berguruan tinggi atau diversitas Tidak sampai di situ Desa kerajinan ini juga memiliki lembaga pendidikan yang diperlengkap Dari berbagai etika Mulai dari LA, TK, PAU, FTS, EMA, SD, Pondok pesambil, dan masih banyak lagi Pendidikan tentu memegang peranan yang cukup penting Jalan pengembangan orang pikir, skill, dan ketentangan terhadap teknologi Siapa sekarang yang tidak boleh teknologi? Anak umur tidak tahu saja Sudah pasti menggunakan handphone Kita semua di sini pasti memiliki handphone yang tidak akan pernah lupa Dibawa kemanapun Oleh karena itu diperlengkapi upaya Dan strategi yang kompleks Agar potensi superdaya manusia di desa kerajinan ini Dapat dimanfaatkan secara optimal Untuk memberikan pelayanan melalui pendekatan IT Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa kerajinan Saya rasa proses penjaringan calon Pemerintah desa kerajinan ini juga menjadi salah satu upaya Bagi pemerintah desa kerajinan Untuk mengoptimalisasi pelayanan publik Melalui pendekatan IT Karena siapapun yang lolos nantinya Tentu akan memberikan ide dan gagasan yang revolusioner Dan tentu terhadap kemajuan teknologi Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik Tentu akan memberikan banyak kemudahan Baik bagi masyarakat Maupun bagi pemerintah pelayanan Yaitu pelayanan risa Salah satu contohnya Masyarakat tidak perlu rekod-rekod siasat ke pelayanan risa Dengan mengeluarkan foto kopi KTP maupun kata Karena pelayanan bisa dilakukan secara online Baik melalui website, email, presenter, dan lain sebagainya Semakin mudah dan semakin cepat pelayanan yang diberikan Tentu meningkat kekuasaan masyarakat Terhadap pelayanan pemerintah desa Juga akan meningkat pulang Sehingga hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat Akan berjalan dan tersambung secara harmonis dan baik Intinya untuk menjadi desa-mantian yang berbasis teknologi Perlu upaya dan strategi yang kompleks Agar potensi sumber daya manusia ini bisa bermanfaat dan secara optimal Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua Dan bisa menjadi masukan bagi pemerintah desa kerajinan Apabila ada salah kata atau sikap saya yang kurang perkenan Dilihat di panjangnya semua Saya mohon maaf ya sebesar bisarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih